Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Apakah dalam keadaan sehat? Banyak pergumulan? Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita beribadah sejenak untuk hari ini, hari Sabtu 10 Juni 2023. Kita awali dengan bernyata. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Rom pasal 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehatisipikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih firman Tuhan untuk kita hari ini adalah nasihat akhir dari Paulus kepada jemaat Rom. Nasihat itu adalah bermuatan bagaimana kita hidup satu sama lainnya dalam hal saling mengasihi. Tetu melalui firman Tuhan ini ingin diingatkan kepada kita bahwa saya itu tidak boleh hidup sendiri. Karena Tuhan menciptakan kita adalah makhluk sosial, hidup berkelompok, memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Saudara-saudara seringkali terjadi pertikaian diantara kita sesama manusia. Mengapa? Karena hadirnya kepentingan. Hadirnya kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan lain sebagainya. Saudara-saudara tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi adalah hanya kepentingan. Saya baik kepada saudara-saudara karena saya memiliki kepentingan dengan saudara. Tetapi Tuhan memberikan bahwa kepentingan juga akan berakhir saudara-saudara. Itu adalah hanya kekuatan-kekuatan dunia. Tetapi Tuhan memberikan sesuatu hal yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. yakni iman, pengharapan, dan kasih. Nah untuk itu salah satu dari yang kekal itu adalah kasih. Bagaimana kita hidup di dunia ini dengan mengadalkan kasih. Tentu kasih itu tidaklah berpura-pura. Kasih itu tidaklah mementingkan diri sendiri. Kasih itu tidaklah mencari keuntungan. Kasih itu tidaklah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kasih itu tentu membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Tetaplah menjadi pemurah, tetaplah menjadi penyabar, tetaplah selalu hidup mengandalkan kasih Tuhan. Untuk itu saudara-saudara firman Tuhan untuk kita hari ini dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir bersama. Itu ini sangat susah. Karena saya dengan Anda berbeda. Aku dengan anak saya juga berbeda. Tidak ada yang sama. Karakter berbeda dan lain sebagainya. Tetapi itu akan bisa saling menyatu. Ketika kasih Kristus hadir di dalam hati saya. Maka kita akan sehati sepikir bersama oleh karena diikat oleh kasih Kristus. Untuk itu karena kita telah diikat oleh kasih Kristus, maka janganlah kamu mencari perkara-perkara yang tinggi. Maksudnya perkara-perkara yang tinggi di sini adalah janganlah kita jatuh dalam kesombongan. Janganlah kita bersikap tinggi hati. Tetapi biarlah hidup kita dalam kesederhanaan atau rendah hati. Tentu karena rendah hati itulah yang dikendaki oleh Tuhan. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah saudara-saudara tentu dalam kehidupan kita sebagai komunitas, sebagai umat, sebagai satu gereja, dalam satu gereja, dalam satu perkumpulan dan apapun inilah yang membuat pertikaian itu terjadi. Ketika diantara kita saling meninggikan diri, ketika kita menganggap diri kita sudah pandai. Padahal di atas langit masih ada langit. Di atas orang hebat masih ada lagi orang hebat. Nah saudara-saudara yang ingin ditekankan dalam firman Tuhan untuk kita hari ini adalah bagaimana kasih itu membawa kita menjadi pembawa damai. Di mana kita berada, ke damai yang disitu ada. Makanya dikatakan, Hendaklah kau pembawa damai karena engkau adalah anak Allah. Janganlah kamu dihindari orang di suatu tempat. Karena kamu pembawa ke gedungan. Tetapi biarlah kita dicari orang, biarlah kita rindu terhadap kita karena kita adalah orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang selalu merendahkan hati. Di situlah kita diwampukan untuk saling mengasihi satu sama lain. Melalui firman Tuhan ini, Abang Inang, mari sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai satu marga, satu gereja, satu perkumpulan, satu arisan, dan apapun itu, biarlah kita hidup saling mengasihi. Hilangkan, buang segala kesombongan, dan merasa, menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firmanmu, yang menyapa mengingatkan kami di pagi hari ini. Berkatilah kami, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kasih dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu, telah bersama-sama dengan kami di Gerija Kepinit Pasar, dalam ibadah setiap hari ini. Kami mengucapkan, selamat menyambut hari Mingguan Rizuk, dan selamat bersuka cita, biarlah kasih Kristus hadir dalam hidup kita. Shalom. Hai umat yang percaya, bersatu hatilah, Dengarlah firman Tuhan memberimu bahagia. Kuatkan hatimu bersatu dalam Tuhan, Tetap mengikuti Yesus, penembus manusia. Tuhan memberimu bahagia.